Menurut Humas Polda Jabar, 9 polisi terluka berat akibat kerusuhan unjuk rasa Senin lalu. Sedangkan pada unjuk rasa Selasa kemarin belum dilaporkan keberadaan korban. Polda Jabar menurunkan setidaknya 1.322 personil kepolisian dalam mengematkan aksi demonstrasi di depan gedung Sate dan DPRD Jabar Senin hingga Selasa. Menurut Humas Polda Jabar, Kombes Trunoyudo Wisnu Andoko setidaknya 9 polisi terluka parah akibat aksi unjuk rasa Senin kemarin. Umumnya luka diderita di kepala. Selain 9 orang tersebut, beberapa polisi lainnya terluka memar. Itu sebagian besar apa? Luka, lukanya apa? Rata-rata dapatnya luka di kepala. Menurut Trunoyudo, hingga Selasa sore, seorang polisi masih dirawat di rumah sakit Sartika Asi karena luka parah di kepalanya.